Hai, selamat datang kembali di Female Daily Networks Youtube Channel bareng sama gue Rinda, aku Salma dan ada yang kita mau ngapain sih Sal? kita mau menyambut 2022 bener dan ini udah rempong banget ada di depan karena kita mau skincare-an terus makeup-an supaya 2022 lebih glowing yes, betul sekali sambil kita juga pengen recap 2021 tuh Female Daily udah ngapain aja sih gitu kan nah jadi kalo kalian penasaran gimana cara kita menutupi kesempurnaan ini ya kan? betul untuk keliatan lebih glowing jadi jangan kemana-mana keep on watching keep on watching oke sekarang kita mau liat skincare-an dulu katanya Salma pengen nyuri skincare aku betul, aku ingin mencicipi skincare Rinda nah jadi sebenernya kalo aku tuh basically enggak terlalu banyak, enggak terlalu ribet sih segini kayaknya enggak ribet ya? enggak, ini tadi aku cuci muka dulu tadi kan kita udah makeup-an tuh karena ada acara jadi tadi aku cuci muka pake ini cleansing oil-nya Shumura terus si Avoskin tuh sabun mukanya gitu menurut aku ini buat si muka-muka sempurna ini tuh si Avoskin yang Miraculous Acne Solution ini tuh enak banget sih gitu untuk bantu mengeringkan atau apa ya kayak mengatasi jerawat yang ada di muka gitu kan ini baru rilis gitu kan Kak? baru-baru rilis? udah kayak mau abis enggak sih? emang iya karena waktu itu aku enggak tahu aku butuh berapa pump pertama kali kita coba ya jadi tiga pump terus ternyata kebanyakan banyak banget sih cuci muka tiga pump iya, nah terus akhirnya jadi satu pump kadang-kadang harus setengah pump lah gitu oke, kemudian pertama-tama lupa gue ngapain aja ya oh iya toner-toner dulu lagi enggak nih aku tuh biasanya pake si Dalba First Spray Serum ini kalau tahu berdua aku bawain yang baru enggak apa tapi aku enggak pake banyak-banyak karena emang kalau dilihat ini sebenarnya si bekas-bekas jerawat ini pakai obat jerawat yang kemarin sempet aku coba baru banget bukan yang Avoskin sih itu tuh memang agak kering gitu oh iya jadi ini ada kering-kering saya ngelupas sedikit gitu yes, jadi biasanya setelah cuci muka aku spray-spray si Dalba ini ke seluruh wajah oke, gitu bagi ya ya boleh aku dikita berbagai enggak kok banyak juga aku masih punya dua botol tenang gitu supaya si kulitnya itu lebih wanginya iya enak ya tapi wanginya kayak enggak lebay dan nusuk gindung banget gitu dan itu bener-bener menurut gue tuh biasanya kalau gue tuh kering di sini sini kawahin ini daerah sini nah ini tuh cuman kayak spray gitu doang tuh bener-bener langsung ngelembab tuh ini tadi ya kering-kering sekarang udah jadi lembab boleh dong mau jatuh boleh, boleh, boleh boleh disini ya bentar dan ini kayak jadi favorit semua orang ya iya emang di kantor bener-bener nah setelah itu aku biasanya pakai eye cream tapi aku enggak akan bagi eye creamnya ya ya karena kita ntar bersentuhan mata oke nah ini biasanya aku pakai eye cream ini eye cream yang aku pakai itu ELF formula gitu kan ah dia udah ada aplikatornya udah ada aplikatornya terus geter ben tapi kerasa geternya kayak lebay gitu enggak? enggak sih ini kayak geter-geter santai gitu geter santai gimana sih geter santai gitu terus terus setelah itu baru aku pakai si obat jerawat oh oke obat jerawat itu berarti gel yang ini tuh sebenarnya ada cream tapi aku pakainya tuh kayak ini aku bawa dua sih sebenarnya tapi kalau misalnya yang awful skin tuh obat jerawatnya kuning gitu kan iya bener tapi dia tuh enggak tapi dia enggak meninggalkan stain kuning enggak oh gitu ini aku bawa cuma satu ternyata nah ini aku pakai si obat jerawatnya kamu ada jerawat aktif enggak? enggak sih ini ada ya? enggak ada kayak udah kering gitu nih kamu oprek-oprek aja deh yaudah yuk kita oprek bersama ya eh terus sambil ngobrolin ini kali ya dikit ya tentang 2021 FD eh itu sebenarnya 2021 kayaknya lumayan banyak kegiatan iya padahal kayak pandemi ya dan semuanya online tapi serame gitu iya dan ketau aku tuh total event yang kita bikin tuh ada 148 iya 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 ada 148 kalau aku enggak salah deh bener bener dan itu tuh awal-awalnya tuh kita masih eventnya tuh online karena emang masih belum apa ya terlalu kondusif untuk bikin event offline offline yaudah ini 148 itu udah termasuk offline dan online karena di bulan-bulan terakhir itu kita udah mulai offline offline gitu tapi kayak membernya tuh dikit gitu dan kayak protokol kesehatannya tuh ketat banget masih dijaga banget betul gitu dan kadang-kadang ada juga yang eventnya tuh hybrid gitu itu hybrid hybrid jadi kayak mirroring ke IG live gitu ya jadi orang-orang tuh bisa tetep nonton bener jadi ada beberapa yang kayak di tempat di spot di venue gitu tapi ada beberapa juga yang bisa nonton itu cuman di apa namanya online platform gitu oke oke oh ada ini juga kayak launching buku iya buku iya buku yang guided journalnya Mbah Hani gitu bareng sama God Beyond iya betul terus udah gitu akhirnya muncul lah YouTube-nya oh iya it start with you the series the series jadi itu kayak ngundang para cewek-cewek yang keren gitu ya kak kayak ada dari apa namanya ya pengusaha gitu-gitu yang pada punya beauty brands gitu terus ya banyak sih sebenernya gak cuma beauty brands uang kayak kemarin tuh ada saya Mary Riana ya oh iya terus juga kayak apa ya semacam motivator gitu kan gitu dan pokoknya it start with you tuh menceritakan tentang gimana sih orang-orang ini tuh memulai sesuatu yang emang semuanya tuh harus dari dalam dirinya sendiri kan bener-bener itu aku kalo nonton it start with you tuh kayak eh sumpah nih orang beneran keren dan kayak mereka tuh bener-bener apa ya berusaha dan kayak gak pantang menyerah kayak bener-bener bener-bener abis itu toner gak sih? enggak ini aku pakenya tuh di kampur banyak loh kak Rinda sumpah ini ini endah sih kaya gak deh banyak dong ini gak usah deh yang ini karena ini sekarang shootingnya udah sore jadi aku gak pake sunscreen ya tapi in case nanya sunscreen yang lagi aku pake apa ini inner tool yang always tapi menurut aku ini tuh lebih enak buat orang yang kulitnya kering ini udah cobain belum? belum kayaknya soalnya very creamy gitu ini kak Rinda udah nyobain udah kayak menarik sih itu kan bulu mata aku tuh sebenernya kan kayak mau gak mau hidup gitu loh pendek kalo bandingin kamu tuh kayak kamu kayak bulu mata boneka gitu itu kalo aku kayak boneka reject boneka mampang bulu mata tuh pendek banget tapi biasanya kalo aku pake si apa namanya pemanjang bulu mata ini tuh gak ada satu gitu yang lebih panjang tapi aku emang pernah liat sih kak ini si serum ini serum gak sih? yang something itu di instagram kayak ada influencer yang emang ngasih liat before afternya dia pake gitu kayak emang beneran ngaruh emang sih oke itu sekarang kita pake apa nih? sekarang kita pake ini wow nah aku ini udah kayak botol ke 50 ribu ini yang restock di X Beauty gak sih? iya 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 aku patungan sama members oh gak jadi sama kak Debbie enggak jadi ini aku pake dua pump ini yang masih seri versi kedua deh kalo gak salah silahkan dipakai nah ini tuh apa sih serum ya? ini serum booster gitu lanjut lagi ke recap 2021 ada It Start With You jurnal terus udah gitu oh kita juga punya brand circle oh iya itu awal-awal 2021 ya dan itu rame banget yang dateng secara online dan itu tuh isinya sih sebenernya emang insight-insight buat brand-brand yang ada di Indonesia sih gitu iya jadi kita ceritain kita bikin research terus udah gitu kita jadiin presentasi dan audience itu adalah brand-brand gitu jadi kita kemarin itu kita bikin trend 2021 seperti apa terus insight dari members-members tuh kayak apa kayak habit mereka dan segala macem untuk kita ceritain lah gitu kan supaya brand itu bisa lebih mengerti konsumen mereka seperti apa gitu kan bener-bener dan itu kita emang kayak riset langsung dari komunitasnya female gaily ya Kak jadi emang kayak banyak banget kan betul FD membersnya gitu 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 kemudian setelah ini biasanya kalo misalnya kayak aku pake produk ini semua orang pasti gila kulit lu bagus banget apa itu? ini aku gak nyangka ini sebagus itu ini tuh yang Yves Rocher baru gak sih itu? iya ini baru yang anti age global ini tuh kayak serum gitu yang emang apa namanya bikin kulit itu menua jadi jauh lebih baik lah gitu yang itu bisa di mesti di shake dulu sebelum dipake dan ini ada yang satunya lagi yang warnanya biru biru itu juga bagus parah itu yang itu dipake buat malam kalo ini dipake buat siang oke gitu nah ini kenapa bisa bikin tipuan mata kulitnya keliatan lebih bagus karena dia ada sparklenya gitu apa yang namanya ini ya? kayak glitter glitter aura warna iya maksudnya apa ya? oh kayak kalo minyak dikasih air tuh ada kayak warna-warna gak tau lagi namanya apa itu lah pokoknya bersinar gitu jadi bikin kulitnya itu keliatan lebih sehat aku bagi kak boleh enggak sih tiap produk kamu bilang gitu yaudah aku bagi untuk semuanya itu terus setelah brand circle apa lagi ya Sal? ada FD Warehouse Sale oh iya bener oh iya bener sebelum kayak X Beauty dan sale-sale lainnya ada FD Warehouse Sale itu juga gila sih iya itu gila karena itu brandnya banyak banget kan bener terus udah gitu harganya juga done di skornya gitu kan terus udah gitu semua orang kayaknya riwe gitu ngurusinnya karena si bagian community center kita tuh jadi penuh banget gitu sama tempat nyimpen produk-produk iya dan produk-produknya juga bukan cuman brand lokal doang iya iya bener-bener ada internasional kemarin tuh ada apa aja ya ada kayaknya ada Mamong ada banyak sih kak aku sampe iya kan banyak banget bahkan eh ini gak ada ya ini di X Beauty ini di X Beauty itu dan itu juga menurut aku tuh salah satu highlight yang menarik banget karena pas pertama kali warehouse sale kita diadain tuh 2009 kalo gak salah ya 2009? kalo gak salah itu tapi yang offline itu tuh sampe di Plaza Indonesia ngantri ngantri nguler sampe lantai berapa gitu iya 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 tau banget sih kalo offline dan kayak sale itu pasti ramai iya nah terus kemarin kita bikinin onlinenya lah ya gitu jadi emang gue bilangnya 2009 iya oke 2019 guys sorry banget bukan 2009 yang bilang malum syutingnya udah sore nih ya 2019 bener nah ya itu dia maksudnya pas kita bikinin onlinen warehouse sale juga kayak antusias semuanya oke banget bener-bener karena kayak lagi pandemi terus orang-orang kayak mungkin bosen juga di rumah terus tiba-tiba ada sale kayak seru untuk refreshingnya belanja-belanja produk yang diskonnya mantep banget gitu selanjutnya kita pake apa nih selanjutnya udah abis itu langsung pake moisturizer beres oh ini moisturizer jadi ini tuh kan face oil aku tuh pake teknik scrambled itu scrambled oil scrambled egg gini sempat aku kira ini kayak serum biasa bening enggak enggak ini face oil yang squallon oil pure gitu dan ini biasanya aku kalo siang tuh 2-3 tetes lah tapi dia kayak gak bikin terlalu berminyak nah si squallon oil tuh justru buat yang oily skin atau acne prone tuh kayak lumayan aman lah maksudnya dia oke banget untuk hydrating dan dia gak bikin breakout ataupun jerawatan gitu ini mereka apa sih kak? Dufa Derm oh setelah warehouse sale oh ada Jakarta eh Jakarta ya female daily ex beauty dan itu tuh kita bikin yang tahun ini dibagi jadi tiga dibagi jadi tiga jadi ada pertamanya itu local power ya keduanya itu luxury ya yang ketiga ya luxury terus ketiganya tuh korean kaya beauty dan itu juga sebenernya yang local powernya juga gila banget sih gila banget kayak antusiasme orang-orang yang belanja tuh banyak banget gitu kan iya iya karena produk-produk yang di sale nya tuh juga bukan produk-produk yang kayak gak laku gitu loh kak emang produk-produk tuh yang best seller dan orang tuh banyak yang suka jadi pasti kayak rame banget yang pada belanja iya bener aku juga belanja Karina juga belanja ini hasilnya nih salah satunya ini tuh jadi 800 ribu iya tapi dapet 2 dapet 2 jadi kayak wow emang hargasnya berapa sih? lupa deh pokoknya ini salah satu best buy antara 1,2 1,2 dapet 2 iya iya segitu jadi kayak ini salah satu best buy banget karena kalo gak salah satu bijinya yang ini tuh 1 jutaan atau 800 ribu gitu 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 udah deh skincare nya beres hmm selanjutnya kita makeup ya makeup gitu aku tuh tipenya kalo makeupan gak gak suka yang ribet oke bener-bener simple tapi yang sampe dimasukin ke plastik obat itu concealer ini concealer nya rosy all day soalnya jatoh terus gue sayang banget sama ini iya itu terus dalamnya tuh pecah gitu jadi gak bisa ditutup daripada mengotori ini aku yang lain kan oke nah oke jadi kita mulai dari makeup biasanya itu aku pakai emm tapi pake foundation karinda bukan kayak cushion atau emm lagi seneng foundation ini apa sih itu? cladiple ya nah sebelum pake apapun gue pasti pake ini karena menurut gue salah satu primer oh itu primer? the best in the world ini dari cladiple yang long lasting hydrating veil ini tuh dia kalo aku pake cushion beberapa cushion lokal tuh kadang-kadang suka ada yang pecah gitu disini apalagi karena mungkin aku karena pake oil juga kali ya nah pake ini tuh bener-bener gak pernah ada pecah apapun jadi kayak smooth aja gitu ini nih parah banget dan aku cuma pakenya sedikit dan itu bisa cover the whole face gitu dan ini ada SPF nya juga emm itu biasanya emm ini tuh sebenernya hydrating terus katanya tuh di dalamnya tuh formulanya tuh dia bisa bantu untuk apa ya emm menghindari bakteri-bakteri berkembang jadi kalo kita lagi pake masker ini bisa bantu buat menghindari si masnya silahkan nih coba mari kita coba ya terus apa lagi ya setelah JXB setelah XBeauty oh iya FDXBeauty FDXBeauty itu ada Boba eh engga go get it dulu oh iya emm go get it conference go get it conference go get it conference itu tuh bareng itu go get it conference tuh udah apa-apa event event girls beyond dan itu tuh menurut gue keren banget karena bener siapapun bisa join karena itu eventnya gratis kan iya terus pembicaranya keren-keren iya speakernya keren-keren dan itu tuh emang walaupun sebenernya eventnya itu ditujukan untuk Gen Z tapi kayak banyak banget orang yang bisa relate di segala umur ya ya bener 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 kayak kemarin aku sama ngobrolnya kan aku jadi moderator pasal marissa Anita kan itu seru banget sih Kak iya kayak super menenangkan gitu suara iya iya bener 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 banget bisa begitu ya terus ada Dian Sasro juga kemarin iya ada Ariel Tatum Ariel Tatum terus siapa lagi ya? banyak deh ada Putri Tanjung juga iya ada Putri Tanjung juga jadi bener-bener bukan cuman mengajak kita untuk lebih apa ya aware sama mental health tapi juga ngasih input atau ngasih masukan yang banyak banget supaya kita bisa achieve our goals yes bener gitu kan dan itu menurut aku apa ya diadain di deket-deket ujung tahun tuh bisa bikin semangat di 2020 bener 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 ya kan oke terus sekarang kita makeup deh kok cukup itu sekarang kita aku sih biasanya pake foundation atau pakai hmm apa tuh concealer doang gitu sebenernya kamu pake apa? aku pake foundation oke mau coba ini warnanya sama nih tapi warnanya kayaknya sama sih Kak iya yaudah cobain aja kita coba ya karirnya senyum-senyum gitu di belakang kayaknya ngapain nyoba ya orang bikin terus event selanjutnya itu Best of Beauty Awards itu pembuatannya sangat kompleks betul tapi mudah-mudahan kalian semua suka sama hasilnya karena kita berusaha menyajikan yang cukup sinematik gitu ya karena ada guest star nya juga ada Dian Pastro Wardoyo ada Raisa ada Gamaliel ada Agnes Riza terus ada Fantatis ada Salma hahaha ada yang sebagai cameo sedikit iya bener cameo bahu bahu gitu jadi itu mudah-mudahan ke wording night kita pas tanggal berapa itu ya 10 ya 10 Desember 10 Desember itu bikin kalian happy dan kalian juga bisa lihat rerun nya ada di YouTube channel gitu gitu nah ini sekarang aku pake foundation foundation nya dari Claude Pou yang radiant fluid foundation natural warna 030 gitu terus kalo tadi kita udah bahas event sekarang kita bahas campaign dan juga oh YouTube juga ada beberapa apa namanya series baru gitu kan kalo campaign kita di 2000 eh di 2000 di bulan Februari itu ada beauty beauty positivity itu tuh yang menceritakan tentang gimana sebenernya kita menerima diri kita sendiri menyayangi diri kita sendiri gitu kan karena kan pembahasannya tuh apa sih yang sering kamu ngerasa kamu kurang atau misalnya apa sih insecure dan segala macem kalo aku kan ngomongin jerawat terus ada Vero yang ngomongin rambutnya yang sering dibilang kayak seorang tawon lah apa segala macem tapi pada akhirnya hal itu tuh tidak meluluhkan apa yang kita lakukan setiap hari bahkan membuat kita semakin kayak stronger everyday gitu kan jadi mengingatkan kita untuk sayang sama diri kita sendiri betul dan ini tuh beauty positivity campaign ini tuh kita juga kayak ngefeature member-member juga gitu kan yang kayak emang mereka tuh punya insecurity tertentu gitu jadi senang banget sih jadi pokoknya tahun depan kayaknya aku juga pengen ngajakin lebih banyak member buat terlibat di campaign-campaign kita jadi kalau kalian member-member tertarik silahkan hubungi siapa karena Salma di 2022 akan menjadi tim aku yeay jadi Salma tadinya di community 2022 penggungan bakal jadi tim editorial gitu guys gitu jadi FD member guys enggak lah tetep boleh ngubungin Salma kok boleh gitu soalnya mau tanya-tanya apa soalnya suka banyak kalian tanya kayak Kak aku pengen ini nih feedback untuk apps gitu-gitu tanya ke aku ya 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 gak apa-apa kok boleh tanya saja ke saya oke terus selain beauty positivity campaign-nya apalagi ya hmm oh YouTube enggak enggak di tahun 2021 ini sebenarnya kita ada satu campaign yang bakal kita besarkan di 2022 22 gitu namanya adalah FD Sustainable Beauty oh iya iya benar-benar itu sebenarnya kita udah melakukan beberapa bulan tapi kita masih ngelakuin itu internal kenapa? karena kita mesti nyobain trial and error gimana cara ininya cara itunya dan segala macem supaya nanti disaat kita udah ngajakin kalian untuk bergabung bersama beauty campaign campaign itu tuh udah semuanya udah run smoothly lah gitu jadi selain kita emang apa ya memberikan rekomendasi produk terus beauty studio juga ada sering ada sale gitu kita juga pengen female dairy tuh lebih bertanggung jawab dari sisi apa ya sustainability-nya gitu jadi mudah-mudahan di tahun 2002 2022 ini usulnya bisa berjalan dengan baik dan aku harap juga teman-teman members di rumah gitu bisa join campaign ini gitu dan kita akan menjadi konsumen yang jauh lebih bertanggung yang jauh lebih bertanggung jawab ya betul itu ini aku pakenya kasian banget bener-bener kasian banget i love you so much ini warnanya honey terus gitu kode tapi ini beneran jatuh terus kayak aku gak belum mau membuangnya sumpah sih ini nah ini tuh biasanya aku pakai buat bagi kak ini kan bagian-bagian sini masih belum ditutup nih dan biasanya kalo yang pakai tangan ya kalo misalkan yang marknya rada tebel aku diemin dulu sebelum dibawarin oh iya bener-bener biar kayak agak nge-set gitu gak sih nah di 2021 ini selain event dan campaign kita juga punya segmen baru di youtube di youtube gitu kan dan ini segmennya seru sih kayak fresh dan menarik iya sebenernya ada 3 segmen yang baru tapi kita baru ngeluarin 2 karena yang satunya lagi butuh effort luar biasa nih untuk bikinnya karena emang bener-bener kita menyajikannya harus in-depth gitu jadi yang 2 udah keluar itu adalah Wake Up and Make Up sama satu lagi itu adalah It Start With You ya kan tadi yang udah sempet kita bilangin di awal Start With You itu perpanjangan dari bukunya It Start With You biasanya ini aku langsung sisa-sisanya aku tambahin di bawah oh di bawah mata terus kalo yang Wake Up Make Up itu juga seru sih Kak kayak apa ya kita tuh bisa mengetahui keseharian para influencer atau artis iya bener-bener karena Wake Up Make Up tuh collabnya sama artis-artis yang oke gitu iya terakhir kan Runa Maya tuh iya sumpah seru banget tau yang Runa Maya itu terus pertama kali sama Tasha Farasha sama Tasha Farasha pas banget dia lagi ngeluarin Mother Of Pearl nya kan iya dan Mother Of Pearl bagus aku belum pernah cobain loh bagus ya aku cobain waktu yang pas less makeup sama Kak Imani itu itu primer nya sih aku suka banget kayak bener-bener bikin makeup tuh nempel pel 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 berbuk nempel banget terus abis itu si concealernya juga high coverage banget sih ah oke ya secara kan Tasha ya pasti kalo misalkan nyari makeup tuh pastian dia high coverage dia juga kadang kalo makeup cuma pake concealernya doang kayak udah bener-bener menutupi semua imperfections tuh kan jadi rada mendingan nih coverage nya tadi udah foundation udah concealer udah sampe lupa gue apa oke mascara aku pakainya something yang baru yang hangover yang voluminous fiber less match proof mascara dan ini tuh emang kayak ada fiber nya oh udah pernah udah pernah itu lebih berarti hasilnya kayak natural gitu gak atau kayak malah gak sih dia waterproof tapi memang menurut gue tuh kadang gak tau kenapa suka ada yang merudul sedikit sih tapi hasil akhirnya tuh gue suka merudul tuh apa ya rontok rontok kalo aku pake tuh liat deh bulu mata aku jadi ada kayak extensionnya tuh kayak fiber ekstra nya gitu di dalamnya kalo aku pake Loreal aja yang Lash Paradise aku tuh sekarang lagi pengen nyobain yang si Rose All Day gitu loh kak yang Thunder Lash oooh oke oke karena katanya tuh bagus juga selanjutnya dong ada apalagi oh ya 2021 itu Ini dong, Youtube dong 1 juta Oh iya, dulu sampe luka diomongin Youtube 1 juta nya kayak heboh dong Youtube 1 Youtube, kita jadi 1 juta Terus itu ada giveaway nya juga kan Kak Karena 1 jutaan subscriber Terus kemarin juga pas boba tuh ya Banyak banget Itu kayak hadiahnya gila banget Dan pemenangnya juga banyak banget kan Iya, pemenangnya banyak banget Mulai dari ada yang dapet voucher belanja di Cotton Ink Terus udah gitu dapet kayak Invisalign nya Indonesia Oh iya, 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 iya Iya kan rata, iya, iya, iya Terus udah gitu dapet, ada yang dapet Ini Samsung Buds Galaxy Buds Iya bener Oke, setelah Eyelashes gue pake Brow Fix Eyebrow Gel nya Rosy All Day Oh, Kak Rinda berarti gak pake brow pencil? Enggak Gitu Dan ini tuh salah satu produk yang gue suka banget Karena gue biasanya tuh pake yang glossier yang eyebrow Apa namanya? Boy Brow Boy Brow, betul Dan kan ya mahal ya Itu ini ya apa namanya kayak stay banget? Sebenernya sih kalo aku tuh yang penting rapi aja sih Karena udah lebat gini Iya, iya, sama sih Iya kan? Yang penting kayak yang ada kosong-kosongnya tuh keisi sedikit Terus gak terlalu tebel aku sukanya ini tuh Oke, aku juga pake brow Kalo aku ketebelan tuh jadi kayak kakut Kayak pintan Iya bener sih Makanya aku biasanya kalo nyikat-nyikat gitu kayak agak ngambang gitu gak sih Kak? Kalo aku di iniin dulu Oh gituin dulu Nah aku kan pakenya si Emina ya Dia tuh bener-bener kayak basah banget Jadinya aku kayak harus ngambang gitu Tapi ini bagus sih Bisa bikin Bikin Oh kamu yang tipis gitu ya sih ininya Iya, kecil gitu Oke, oke Oke, setelah tadi apa ya terakhir? Oh belum mata Eh, sama skala dan alis Aku pake cream blush-nya dari MAC ini yang Cheer Up Glow Play Blush Ini tuh kalo gak salah yang ngiklanin yang Pokoknya artis itu Lisa Blackpink Jadi di saat, betul, di saat Kita pake ini Kita langsung Cap kentap Kenapa? Lisa dari Thailand kan ya? Iya bener-bener Tapi emang Oh iya dia orang Thailand Dia kan bisa bahasa banyak Iya, iya, iya Oke Itu Kenapa gue suka ini Karena dia hasilnya Dia kayak ada shimmer-nya gitu Oh dia ada shimmer-nya Bukan apa ya Shimmer Tipis banget Iya, iya Cuma ada sedikit glowy-glowy gitu Iya Ke tulang pipi tuh Naik gitu loh Bener-bener Keliatan sih Kak tapi ini Iya kan? Nah tuh kayak Bagus sih ini Terus kayaknya gampang untuk di blend-nya juga ya? Iya, iya ini gampang Terus ini tuh yang gue suka Dia di atas bedak pun dia nggak akan Nggak geser Bukan geser sih apa ya Kadang-kadang suka jadi Patchy gitu Patchy Kayak menggumpal gitu ya Nah ini tuh nggak Abis itu Biasanya gue pake bedak Tapi nanti ini Ditambahin Ini lagi nggak? Ini bagian sini sih Biasanya nggak aku bedakin Oh oke-oke Aneh nggak sih? Gak Ini suka-suka gue lah ya Mau pake apa? Hacks Kak Itu Oh ini powder-nya Compact powder Compact powder Kamu loose powder ya? Iya aku loose powder Aku pake Studio Fix yang MAC Yang warna MC35 Nah biasanya gue pake si Beauty Blender yang agak basah Oh Yang damp gitu Bukan basah banget ya Itu karena gue ngerasa si bedaknya itu Menempel dengan lebih baik Jujur ini aku baru tau Tanpa sengaja Apa? Ini Oh Jadi karena males nyari kuas Karena kuas aku masih kontor semua Terus adanya Beauty Blender Ya udah lah gue pake aja Ternyata hasilnya bagus Ternyata Cakep Shay Itu bagus hasilnya Kalo aku pake powdernya BLP Favorite aku banget Bagus banget Udah abis itu aku pake Lipstick Aku pake Shumura yang Rouge Unlimited Liquid Matte Ini salah satu favorit baru Biasanya nyobanya yang Itu warnanya apa sih? Merah Merah ke coklatan gitu MBR 02 Yah Dia warnanya rada Batak Kalo aku Aku pake Lip Tint Sekarang aku lagi suka pake Lip Tint Ya Terus ini si Shumura itu Enak banget sih Aplikatornya Dia tuh kayak ngebentuk Bagian atas bibir gitu Lancip gitu ya ujungnya Udah deh Mungkin kita glowing Glowing menuju 2022 Gitu Memberikan kesempurnaan yang Kak Kiki Ya Oke Sudah beres ya Sudah jadi makeupnya Ala Kak Arinda Aku pake produk Kak Arinda juga Jadi kalo misalnya emang ada jerawat-jerawat Yang emang Warnanya Gelap banget nih Tadi pagi ini baru pecah banget Terus Ini juga masih baru mau nonjol Jadi wajar sebenernya kalo Tidak tercover Dan It's okay Terus ngomong-ngomong Tadi kita cobain banyak produk ya Sal Kita pake banyak produk Akhir tahun 2021 ini juga Ada Editorial itu bagi-bagi produk Yay 2021 Untuk sekantor Sekantor Gitu Jadi kemarin seneng banget ngeliat temen-temen juga Dapetin produk-produk yang bermanfaat Terus ada yang mengeluarkan kemampuan negosiasinya Untuk Tuker-tukeran Gitu Dan berhasil juga ada yang dia mau Dan ada yang mau tukeran lah intinya Jadi Tapi aku nggak Aku nggak ada di kantor Pokoknya Thank you banget Kemaren udah pada happy juga Gitu Dan Itu juga pasti tidak akan terjadi Kalo brand-brand juga tidak memberikan kontribusi Ke happy Dan itu produknya banyak banget sih Kita kan kantor kayak 100 lebih gitu Kakak Dan satu orang tuh dapetnya Kayak 10 atau bisa jadi lebih gitu Jadi banyak banget Jadi thank you banget nih brand-brand yang udah Kirim-kirim ke FD Dan bisa bikin satu warga FD happy Bener Oke itu aja tadi Kita recap 2021 Kita ada apa aja Lumayan padet Tapi 2022 tuh bakal jauh lebih padet Lebih seru Karena Mudah-mudahan kita udah bisa offline event Dan plannya itu Mudah-mudahan nih ya Bismillah Jangan jinx Terus gitu Di bulan Maret itu Kita akan ada Surabaya X Beauty Offline Yeay Itu Jadi Terus udah gitu Kita bakalan adain juga Kampus to kampus lagi Gitu Supaya Kita bisa ketemu sama teman-teman secara langsung Dan Gak cuman di Jakarta doang Di luar-luar kota juga Kita bakal jabanin gitu Iya Kemudian apalagi ya Oh udah Selain Surabaya akan ada Jakarta X Beauty juga Dan juga Medan X Beauty Gitu ya Jadi itu mudah-mudahan doain sama-sama Supaya Bisa melaksanakan Kegiatan seru yang udah lama banget Kita gak lakuin secara offline Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di 2022 Amin Oke paling segitu aja ya Sal Kita recap dan bocoran sedikit tentang 2022 Thank you so much for watching And Sampai ketemu di 2022 Yeay Hahaha Gita banget Oh salah roti Thank you for watching And Sampai ketemu di 2022 Yeay Capinah Gitaan Eventually Oke Thank you so much for watching And Sampai ketemu di 2022 Sampai 2 Yeay Gada yang pecah ketatannya Hahaha Hahaha Eh Apa yang gak bisa ya Ini udah seputar gak? Iya kan Sampai bocoran Yaaaaay 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 Yaaaaay